Gubernur Kalimantan Barat menerima lawatan delegasi perniagaan negeri Sarawak, Malaysia di Pendopo Gubernur pada Kamis pagi. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah hal terkait pengembangan infrastruktur di Kalbar, delegasi perniagaan Malaysia menyatakan tertarik mengembangkan kawasan wisata temajuk Kabupaten Sambas dari sisi infrastruktur dan energi yang dinilai memiliki potensi besar. Kerjasama diharapkan mulai dari kajian untuk mengembangkan kawasan wisata temajuk. Kita melihat temajuk sebagai potensi yang paling terdekat, yang boleh kita eksploit, yang boleh kita perkembangkan dan mempunyai potensi besar untuk dimajukan. Jadi kita sebagai private sector, sektor usahawan, mungkin boleh membuat kajiannya lebih lanjutlah seselusnya selepas ini. Gubernur Kalbar Sutar Miji menyambut baik rencana kerjasama tersebut. Miji menyatakan temajuk memiliki potensi besar untuk berkembang. Temajuk dinilai unik karena memiliki panjang pantai hingga 50 km serta bersih dan sejuk. Dua atau tiga negara yang punya pantai panjangnya lebih dari 50 km. Hanya ada di Kalbar. Di Indonesia itu hanya ada di Kalbar. 55 km itu ada di Kalbar. Dan pantainya bersih, lautnya terduh. Kemudian sekelilingnya masih hutan. Itu kalau ditata betul ya, menjadi daerah tujuan wisata yang sangat bagus. Sangat bagus dan potensial. Apalagi nanti IKN, nada dan sebagainya. Maka daerah tujuan wisata yang pantai yang paling bagus di Kalimantan itu temanjo. Sutar Miji menambahkan Kalbar juga terbuka untuk investasi lain. Seperti infrastruktur telekomunikasi, listrik, pertanian hingga pengolahan air bersih. Doris Perdede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat